Setelah kebutuhan pokok seperti ayam, telur, dan bumbu dapur merangkak naik, kali ini harga beras di Pasar Induk Rauh, Kota Serang, Banten mulai merangkak naik. Para pedagang biasanya menjual 1 kg beras hanya 9.000 rupiah, kini harus menjual dengan harga 10.000 rupiah. Kenaikan tersebut dipicu karena gagal panen di sejumlah daerah yang mengakibatkan pasokan beras berkurang. Para pedagang beras juga memprediksi jika harga akan terus mengalami kenaikan sampai memasuki bulan Ramadan dan akan melonjak tinggi saat mendekati hari raya lebaran. Dan harga beras ada kenaikan, karena nggak ada orang panen ya, jadi ngandelin padi setok, jadi semakin hari itu ada kenaikan terus. Berapa naikan? Kenaikan sekarang lumayan ya, bisa dibilang 200 rupiah per 5 hari per kilo. Deni Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.